Shalom semuanya, Merry Christmas buat kita semuanya Kami dari Jemaat Tiongkok ingin mempersembahkan sebuah drama singkat tentang pertumbuhan rohani Kita tahu bahwasannya pertumbuhan rohani seseorang itu bisa dilihat dari pembaruan karakternya menjadi lebih baik lagi Dan menghasilkan buah-buah roh Penasaran seperti apa dramanya? Yuk kita saksikan bersama-sama Selamat menyaksikan Kuhanesus memberkati Ya Tuhan, kenapa suamiku memukul aku lagi? Kenapa dia sangat suka dan saling memukul saya? Ya Tuhan Yesus, aku lelah dengan semuanya ini ya Tuhan Sebaiknya kami harus berpisah saja Tapi fiabat Tuhan mengatakan Kita harus mengampuni sesama kita, apalagi dia suamiku Dia juga selama ini sudah berusaha untuk mencari nafkah untuk aku dan anak saya Anak kami Ya Tuhan Yesus Ya Tuhan, ampunilah aku dan juga suamiku Kami ingin hidup di dalam firmanmu dengan seutuhnya itu Suamiku tidak menyayangi ku lagi Apa aku pilih pulang saja Ya Tuhan, engkau langsung bersuka citaku Apapun Aku Ini senang bersamamu dengan Tuhan Hari ini penghasilanku cuma segini Kasih persembahan gak ya? Hmm, gak usah eh Eh, tapi kan firman Tuhan bilang Harus memberi Bagaimana Tuhan mau memberkatiku Mulai sekarang, berapapun penghasilanku Aku harus memberi Tuhan gak lihat Besar dan kecilnya kita memberi Yang penting kita memberi dengan hati tulis dan ikhlas Puji Tuhan Tuhan akan memberikan yang lebih untuk Tuhan Hmm, gak telepon-telepon dululah Ada yang mau dibicarakan ini Gak bisa ini kalau didiamkan begini terus Halo bu? Iya Pagi apa kau? Oh, udah makan belum? Ada yang mau aku tanya ini sama mu Iya, kau ngomong sama si Fitri Aku jorok ya Bilang aku gak pernah mandi Bilang aku bau juga kau ya Mau kau ini apa loh Ngomong begitu sama dia Yolah, aku tak mau berteman dengan kau lagi lah Bilang aku kayak gitu sama orang Iya, aku matiin ya Bersalah aku sama kau Oh iya Tuhan berkata Cuma lima kelas sama teman Aduh Maafkan aku Tuhan Aku telah Marah-marah tadi kepada temanku Habis aku kebawa emosi Maafkan aku ya Tuhan Aku janji tidak akan mengulangi itu lagi Bta Ada penertua yang selalu ngomong tiap hari, tiap malam Gak berhenti Oh iya Kata firman Tuhan Kita gak boleh mendumang, gak boleh Walu Mendingan aku doain aja lah Bertuaku Mendingan aku doain aja lah Bapak, bingung Tuhan Berserka tinggal tuaku Menjadi sebuah yang baik Menjadi Ibu yang baik Bapak, terima kasih Bener-bener tuh orang Udah dikasih cantum malam Minta hati Dasar an Bah Bah Oh iya Ampun ya aku Tuhan Aku gak boleh kayak gini Tuhan Tuhan katakan kan Kita harus bisa menguasai diri Mengontrol emosi Harus jadi orang yang bijak Kalau aku Mengutuk dia Mencaci magi dia Aku sama aja dong Kayak orang dunia lainnya Kau mau Kau boleh Ampun ya aku Tuhan Ampun ya aku Berkati temanku itu Seberapa Jahat pun dia Yang membuat hatiku kesal Yang membuat aku cengkel Tapi aku tetap mau mengampuni Aku tetap mau mengampuninya Ampun ya aku Tuhan Ampuni juga temanku Terima kasih Tuhan Amin Ini rumah masih berantakan Semua masih Meserakan di meja Belum lagi satu rumah Hari ini hari Minggu Jam 10 pagi Padahal kami Kebaktiannya jam 11 pagi Aduh gimana ya Kalau hari ini kebaktian Rumah masih berantakan begini Aduh gimana ya Atau saya hari ini Gak usah kebaktian lagi Soalnya Rumahnya masih berantakan banget Belum lagi nyapu Belum lagi nipel Belum lagi Cuci baju Aduh gimana ya Tuhan maafkan aku Tuhan Maafkan atas kelalaianku Telah lebih mementingkan pekerjaanku Dibandingkan beribadah Bersama saudaraku seiman Untuk memuji belum yang kenama Tuhan kiranya Di hari berikutnya Saya lebih bisa mengatur waktuku Untuk membersihkan rumah pekerjaan saya Dan yang paling utama Selalu beribadah Maafkan aku Tuhan Maafkan atas kelalaianku Saya harus lebih semangat 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 lagi Dan lebih semangat lagi Biarkanlah pekerjaan ini Nanti saya akan kerjakan Saya akan siap-siap Untuk beribadah Karena sebentar lagi Ibadah Jum kami Akan segera Semangat untuk kita semuanya Mari kita Mempentingkan ibadah kita Dan mengatur waktu kita Untuk pekerjaan rumah Dan ibadah Mari kita menyempatkan waktu kita Untuk beribadah Memuji Memuliakan nama Tuhan Saya mengucapkan Selamat hari Natal Untuk kita semuanya Terima kasih alam Adih Terima kasih